Nabi berkata, kamu ini lemah. Untuk menjadi pemimpin perlu kekuatan. Kekuatan mental, kekuatan ilmu dan lain-lain sebagainya. Lihat nanti pemanfaatannya. Sama dengan rezeki, kita lihat guang curian itu. Rezeki atau bukan? Tadi saya katakan bahwa rezeki bisa ada halal, bisa ada yang haram. Power, bisa ada yang halal, bisa ada yang haram. Tergantung bagaimana cara perolehannya. Kemudian, kita lihat, dia bisa manfaatkan itu atau tidak. Baru dia menjadi rezeki. Sahabat Nabi benarkah menghindari ditunjuk menjadi pemimpin? Sekarang, syarat-syarat untuk menjadi pemimpin itu ada. Memang ada hadis. Abu Zar itu pernah bermohon kepada Nabi, kasih saya jabatan. bagaimana. Jadi, yang dihindari kalau itu berdampak buruk buat yang bersangkutan dan buat masyarakat. Itu yang Nabi tidak setuju.